Pemirsa setia on the spot, masyarakat Indonesia memang dikenal ramah di mata dunia. Menurut expat insider, yaitu penelitian tahunan yang dilakukan oleh Internation, Indonesia menempati posisi ketujuh dalam subkategori friendliness atau negara yang bersahabat. Sementara itu Lonely Planet mengeluarkan daftar negara-negara terramah di dunia yang diambil dari buku Lonely Planet edisi 1000 Ultimate Experience. Salah satu yang masuk dalam daftar tersebut adalah Indonesia. Sangat susah menggeneralisasi negara Indonesia karena negara ini memiliki beragam budaya, namun sifat ramah menjadi sifat dasar orang Indonesia dan memiliki ketertarikan kepada para pendatang. Kata ramah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah baik hati dan menarik budi bahasanya, manis sutur kata dan sikapnya. Ramah juga merupakan sikap bersahabat dan merasa senang saat berjumpa dengan orang lain. Ramah termasuk perwujudan dari ahlak yang terpuji. Beberapa ciri-cirinya adalah tersenyum ketika berjumpa dengan teman, mau menyapa orang lain, dan bahkan menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, untuk itu dalam segmen On The Street kali ini, tim On The Spot akan menguji dua kasus untuk melihat reaksi masyarakat. Pada kasus pertama, terdapat seorang ibu yang merasa kerepotan membawa barang setelah belanja di pasar dan terjatuh di jalan. Kasus kedua adalah seorang pemuda yang kakinya terluka, memakai tongkat kruk di jalan dan terjatuh. Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya? Kali ini, tim On The Spot menemukan target sepasang kekasih yang sedang jalan. Pada kasus pertama ini, si ibu tersandung di jalan saat menyeberang. Kira-kira bagaimana reaksi target? Apakah membantu si ibu atau tidak? Sangat disayangkan, ternyata respon dari target pertama tidak membantu. Namun tak berapa lama, ternyata ada juga pengendara motor yang berhenti dan membantu si ibu hingga ke pinggir jalan. Nah bagaimana bila tim On The Spot menyiapkan talent figuran sebagai penyerempet motor di jalan? Dalam kasus ini, si ibu yang membawa banyak belanjaan menyeberang jalan. Dari arah kiri, seorang pengendara motor yang sedang menelpon sambil mengendarai motor menyerempet sang ibu, kemudian ia kabur. Bagaimana reaksi orang sekitar? Ternyata banyak orang yang membantu. Ada juga pengendara motor yang berhenti dan membantu si ibu berdiri dan membawanya ke pinggir jalan. Pindah ke lokasi berikutnya, yaitu jalanan yang sibuk dan ramai dengan kendaraan. Saat sedang menyeberang jalan di lampu merah, si ibu merasa pusing dan terjatuh. Kira-kira adakah pengguna jalan yang membantunya? Terdapat beberapa pengendara yang turun dari kendaraannya dan membantu si ibu. Bahkan ada pengendara mobil yang sampai turun di jalan untuk membantu si ibu hingga ke pinggir jalan. Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Bagaimana jika targetnya adalah anak-anak muda yang sedang menjalankan? Berteduh di taman Kali ini si ibu merasa pusing Setelah berjalan kaki di trik matahari Dan membawa banyak barang Secara spontan mereka menghampiri si ibu yang terjatuh Di depan mereka Kemudian membantunya bertiri dan memberi duduk Maaflah lemes saya Ternyata dari keempat target di 4 lokasi Masih banyak yang ramah dan membantu si ibu yang terjatuh Karena kerepotan membawa barang belanjaan yang banyak Meski ada juga beberapa orang yang masih cuek Menanggapi kejadian-kejadian tadi Nah jika pada kasus pertama Banyak yang membantu si ibu Bagaimana dengan kasus kedua Kali ini tim on the spot menyiapkan Satu kondisi dimana terdapat Seorang pemuda yang kakinya terluka Dan memakai tongkat kurut untuk berjalan Kemudian terjatuh karena Kesulitan mengambil bawaannya yang terjatuh Lokasi berikutnya adalah lokasi yang bisa dibilang Tak terlalu ramai dengan target bapak-bapak Bagaimana reaksinya ketika melihat ada seorang pemuda terjatuh Ternyata ada juga mau membantu pemuda yang terjatuh itu Hanya saja target sebatas membantunya berdiri Lalu bagaimana bila kasus ini terjadi Tempat makan pinggir jalan yang ramai Ternyata tak hanya satu orang yang membantu Seketika si pemuda yang terjatuh dikerumuni oleh orang-orang Ada ibu yang baik hati Dan ada juga bapak-bapak yang membeli minum Dan memberinya kepada si pemuda Ini aja bu, makasih bu Terima kasih ya mas Bahkan ada juga yang tak segan ingin mengantarkan si pemuda itu dengan motor Ini lepas aja, lepas aja Tunggu, tunggu, tunggu Maaf nih bu ngerepotin mas Di sini nih di alta Terima kasih ya mas Lokasi berikutnya adalah lokasi sibuk Yakni stasiun Di mana banyak sekali orang yang lalu-lalang dengan cepat dan terburu-buru Kali ini tim on the spot menyiapkan talent figuran Yang akan menabrak si pemuda tersebut Bagaimana reaksi orang-orang sekitar? Wah ternyata tak hanya banyak yang membantu Malah ada juga yang sampai marah-marah Meskipun sedikit juga hanya melihat dan berjalan melewatinya Terima kasih Pemirsa Pemirsa dari dua kasus tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang peduli dan merespon baik jika melihat seseorang yang tak dikenal jatuh di jalan. Mereka tak segantuk membantu. Maka pantaslah jika negara Indonesia merupakan negara teramah. Sikap inilah yang harus terus kita jaga dan kita pupuk sejak dini. Agar kita yang tinggal di negara ini dan juga para turis asing merasa aman dan nyaman berada di Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan jika uang berjumlah banyak berhamburan di jalan raya? Simak informasi lengkapnya dalam 7 peristiwa mehebohkan di jalan raya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!